Ketua Majulis Pertimbangan Partai Rakyat Adil Magmur Prima Gautama Wiranegara menilai pemilu 2024 lebih baik ditunda ketimbang dilanjutkan tapi tak profesional. Ia menilai jika pemilu dilanjutkan dengan perangkatnya yang penuh taktik dan strategi demi kelompok tertentu dan bukan demi rakyat, lebih baik ditunda. Gautama mengatakan bahwa tak mengerti kenapa alasan KPU tak meloloskan di daerah Papua. Adapun secara tegas bahwa Partai Prima tak ada intervensi dari pihak manapun terkait gugatannya ke PN Jakarta Pusat. Selain itu Gautama secara tegas meminta untuk pemilu 2024 diulang dari awal. Adapun gugatan perdata tersebut dilayangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Prima Agus Jabo Priyono bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Prima Domingos Octavianus Tobugi. Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hirup pikuk panggung politik nasional. Agus Jabo sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik PRD, sebuah partai politik yang mewadai berkumpulnya orang-orang yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru. Agus Jabo juga dikenal sebagai salah satu aktivis dalam gerakan Reformasi 1998 yang berhasil melengsirkan Soeharto. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan perdata partai rakyat adil makmur atau PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan supaya KPU menunda tahapan pemilu 2024. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai berbagai pertimbangan. Satu diantaranya yakni KPU dianggap telah melanggar asas kecerpatan dan profesionalisme saat menggelar verifikasi administrasi partai politik. Adapun gugatan ini bermula ketika partai PRIMA merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, partai PRIMA dinyatakan tak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual. Namun partai PRIMA merasa telah memenuhi syarat keanggotaan tersebut. Partai PRIMA pun menganggap bahwa sistem informasi partai politik SIPOL, KPU bermasalah dan menjadi biang peladi tak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi. Atas gugatan tersebut, pengadilan negeri Jakarta Selatan pun memerintahkan KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024. Sementara KPU dipastikan akan melakukan banding atas putusan tersebut. Menanggapi, ya, keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari Banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil keputusan dari pengadilan negeri tersebut. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa Yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengkirta pemilu. Ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya kewenang untuk mengadili sengkirta pemilu.